Jakarta, Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan memberikan klarifikasi terkait beredarnya undangan deklarasi pencalonan dirinya sebagai pasangan Capres-Cawa Pres bersama Hendro Periono. Dalam undangan yang beredar di media sosial tersebut, Luhut dipasangkan sebagai Cawa Pres. Perlu saya tegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan fitnah yang keji yang ditujukan kepada Bapak Amhendro Periono dan saya pribadi. Kata Luhut lewat keterangan tertulis yang diterima Detikkom, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2018. Undangan yang tersebar tersebut menyebutkan Hendro dan Luhut akan mendeklarasikan diri di Bundaran Hai pada Senin 29 persatu. Nanti, Luhut menyatakan akan fokus pada tanggung jawab yang telah diberikan Presiden Joko Widodo. Sejak saya masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo pada tanggal 31 Desember tahun 2014 saya hanya fokus pada tugas dan kewajiban saya selaku pembantu Presiden dan sebagai prajurit TNI loyalitas saya tegak lurus kepada pimpinan, tuturnya. Tidak pernah saya berpikir di luar tugas dan tidak pernah saya mempunyai ambisi atau keinginan. Politik, jabatan lain. Sambungnya menegaskan, Luhut mengaku telah berkawan baik dengan Hendro sejak masih menjadi prajurit Kopassus puluhan tahun. Lalu, dia mengatakan tak pernah membahas soal pencalonan diri sebagai capres-cawapres. Perlu saya tegaskan bahwa saya dan Bapak Hendro Priyono telah berkawan baik sejak puluhan tahun lalu. Sama-sama sebagai prajurit Kopassus. Tapi tidak pernah kami berdua berbicara mengenai masalah pencalonan kami untuk pangkat atau jabatan seperti ditulis dalam informasi fitnah tersebut. Ungkap dia, foto, undangan hoax duet capres Hendro Luhut dia mengimbau masyarakat untuk tidak percaya dan menyebarkan informasi bohong tersebut. Luhut juga meminta penyebar informasi tersebut untuk berhenti menyebarkan hoax tersebut. Marilah kita bersatu padu membangun NKRI tercinta dan jauhkan sifat-sifat adu domba dan fitnah. Tuturnya, sebelumnya, Hendro Priyono juga sudah menyatakan undangan deklarasi tersebut sebagai informasi bohong. Mantan kepala bin ini menduga fitnah tersebut disebar bukan oleh pihak sembarangan. Ini jelas fitnah, kata Hendro dalam pernyataannya, Senin 22 persatu. Fitnah yang viral gini pasti dibuat oleh institusi atau orang yang kuat. Terlalu hebat viralnya, kata Hendro, Jeber, dan Luhut Binsar Panjaitan.